PEMBICARA 1 Dan menjajal kehebatan Kiai Ageng Linggajati Pokoknya saya serahkan semua urusan pemberontak itu pada kalian Kita harus hati-hati Sebab Kiai Ageng Linggajati tidak sendiri Tapi ada anaknya, Kipintara Mereka tidak gampang untuk bisa ditundukkan begitu saja Kalau begitu, kita tunggu sampai datang serangan jarak jauh Yang dilancarkan Mayangsari dan Bakawulung Ya Di awal episode ini Kita langsung menuju pada Mayangsari dan Bakawulung Yang pada saat itu Sedang mengadakan upacara puja kalah Sekaligus memanggil Mak Lampir guru mereka Mereka berdua pun kemudian meminta bantuan Kepada gurunya itu Untuk membunuh Kiai Linggajati Atas dasar perintah dari Kapten Devos Pimpinan Belanda di Batavia Mak Lampir pun sangat mendukung Gerakan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu Sebab Kiai Linggajati adalah salah satu orang Yang sangat berbahaya di Tanah Jawa Tapi ilmunya sangat tinggi guru Kamu takut? Tidak Saya tidak pernah merasa takut pada siapapun Tapi dia bukan Kiai Sembarangan Dia seorang Kiai yang sakti mantra guna Tidak mudah bagi kami untuk bisa menyentuhnya Apalagi membinasakannya Tanpa bantuan guru Gunakan Ajian Japa Mudra Dan Ajian Jalma Murca Lalu ciptakan Naga Dewa Aku akan membantumu Mak Lampir pun menyuruh dua muridnya itu Untuk menciptakan Naga Dewa Dengan sihirnya Naga Dewa adalah salah satu Naga ciptaan Batara Kala Sesembahan Mak Lampir Yang kekuatannya sangat luar biasa Dan hampir tidak bisa dikalahkan Malam itu juga Mak Lampir dan kedua muridnya pun Sama-sama melakukan buja kala Dengan susah payah Untuk menciptakan Naga Dewa Yang luar biasa itu Tujuan mereka pun jelas Yaitu Untuk menyerang Kiai Ageng Lingga Jati di Cirebon Setelah menyatukan kekuatannya Naga Dewa pun muncul Dan langsung menghentam Padepokan Kiai Lingga Jati Ternyata Tidak hanya Kiai Lingga Jati saja yang diserang Namun putranya Kipin Tara pun Juga diserang oleh Naga sihir tersebut Bahkan naga itu Hampir menggigitnya Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Kipin Tara pun mencoba untuk bertahan Supaya tidak sampai tersentuh Naga Dewa tersebut Dengan bersusah payah Ia pun mencoba untuk mengambil tasbihnya Guna mengusir naga burik itu Sedangkan Kiai Lingga Jati sendiri pun Segera mengeluarkan ilmu pamungkasnya Yang dinamakan Tawakalan Ahadi Dimana Ilmu sihir seibat apapun Akan dapat dihancurkannya Dengan mudah Karena mendapat bantuan Dari tentara langit Dari tentara langit Kurang ajar Hampir aku celaka Ya Luar biasa dampak dari ilmu pamungkas Kiai Ageng Lingga Jati Mak Lampir pun hampir tewas dibuatnya Bahkan Naga Dewa yang sangat hebat Dan sangat dibanggakan itu pun Langsung hancur berantakan Mayang Sari dan Bakawulung pun Juga mengalami hal yang sama Tubuh keduanya pun terlempar beberapa tombak ke belakang Karena terdorong oleh kekuatan gaib Kiai Lingga Jati Mereka pun merasakan sakit yang luar biasa Di sekujur tubuhnya Sementara itu Banu Seta serta Kalawika Yang bertugas untuk mengintai Dan menyerang langsung pada pokan Sang Kiai pun Justru malah ketiduran Di atas pohon Mereka pun gelagapan Ketika terik sinar matahari Menimpa tubuh mereka berdua Banu Seta Banu Seta Bangun Banu Seta Kita ketiduran Celaka Kita tidak tahu bagaimana hasilnya serangan Mayang Sari dan Bakawulung Keduanya masih segar bugar Berarti tadi malam Mayang Sari dan Bakawulung tidak melakukan serangan Mungkin sudah Tapi gagal Lalu nanti malam akan melancarkan serangan lagi Ya Mungkin Jangan ketiduran lagi Harus ada yang jaga Gantian Supaya kita tahu kalau ada apa-apa nanti Kalau Wika pun sampai hafal betul Kalau Mayang Sari dan Bakawulung Yang dibantu Mak Lampir semalam Pasti gagal mengalahkan Kiai Lingga Jati Yang tampak segar bugar tersebut Karena Mereka sendiri Yang hanya bertugas sebagai pengintai pun Gagal melaksanakan tugasnya Malam itu Tampak Kiai Lingga Jati sedang sholat di rumahnya Di sisi lain Mak Lampir di markasnya pun Kembali membantu Mayang Sari dan Bakawulung Untuk mengeluarkan ajian puja kalanya Mereka benar-benar belum kapok Dan masih penasaran Dengan kesaktian Kiai Lingga Jati Sehingga Malam itu juga Mereka pun kembali melakukan teror Di padepokan Milik Guru Jat Miko dan Pitaloka tersebut Di saat itu Sang Kiai pun baru selesai sholat Dan kemudian Dilanjutkan dengan berzikir Dan di saat itulah Bakawulung pun menyerangnya Dilanjutkan dengan berlaku Selain itu Gibintara pun juga sedang diserang oleh Kalawika Dan Jakawardana Berhadapan dengan Banuseta Pertarungan mereka bertiga pun berjalan sangat sengit Sang Kiai Linggejati Tampaknya memang bukanlah manusia sembarangan Sebab ilmu kanuragan yang dimilikinya Sudah sangat tinggi tak terukur Bahkan wulung yang sedari tadi mencecarnya Dengan jurus-jurus mematikan pun Tidak satu pun yang mengenai sasaran Bahkan justru ia sendiri yang kerepotan Menghadapi kedikdayaan Sang Kiai Di sisi lain Gibintara yang menghadapi Kalawika pun Tidak cukup kerepotan Bahkan dengan mudah Ia berhasil mengatasi serangan-serangan manusia sesat tersebut Dan memberikan serangan-serangan balasan Yang lebih hebat lagi Ia berhasil mengatasi serangan-serangan balasan Kurang ajar Kiai Agang Linggejati dibantu kekuatan dari langit Murid-muridku tidak akan bisa mengalahkannya Mereka bertiga pun langsung kabur Ketika Kiai Linggejati Hendak mengeluarkan ajian pamungkasnya Untuk membinasakan bakau wulung Manusia-manusia sesat itu Benar-benar orang-orang pengecut Yang selalu kabur terbirit-birit Jika lawannya Hendak menghancurkannya Dupa puja kalamak lampir pun Kembali hancur Dan meledak Setelah terkena dorongan kekuatan langit Yang bersumbur dari ilmu Sang Kiai Nenek tua itu pun sadar Kalau ia dan murid-muridnya Tidak akan pernah bisa Mengalahkan guru Jatmeiko itu Kurang ajar Kiai Agang Linggejati dibantu kekuatan dari langit Murid-muridku tidak akan bisa mengalahkannya Kalau kalian hanya mengandalkan kesatian Kalian tidak akan bisa mengalahkan Kiai Agang Linggejati Karena dia dibantu tentara dari langit Jadi harus dengan apa guru? Cari kelemahannya Bagaimana mungkin kami bisa mengetahui Kelemahan Kiai Agang Linggejati? Kami tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumahnya Untuk melakukan penyelidikan Setelah digalahkan Seperti biasa Ujung-ujungnya mak lampir pun menyuruh muridnya Untuk mencari kelemahan Dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh lawannya Karena ia yakin Kalau setiap ilmu Pasti memiliki kelemahan Seperti ilmu rambut apinya Yang dengan mudah Dikalahkan oleh Wak Bayau Namun Ia tidak sadar Kalau ilmu yang dimiliki oleh Kiai Linggejati Bukanlah ilmu setan Yang seperti mereka miliki Setelah itu Mak lampir sendiri pun Mencoba untuk menemui Jakawardana Dengan berpura-pura Menjadi nenek tua Yang sedang kelelahan Dan tidak berdaya Ia pun meminta pemuda itu Untuk membantunya Membawa barang bawaan miliknya Biar sayang bawa Nek Terima kasih nak Kamu baik sekali Nenek dari mana? Karang moncol nak Karang moncol Jauh sekali Nenek sudah tidak punya siapa-siapa lagi Jadi nenek sendiri yang harus mengerjakannya Sudah sampai nak Letakkan saja disini Ini hadiah dan nenek Untuk kamu pemuda yang baik Ambil lah Ayo Ambil lah Terima kasih Terima kasih nek Entah apa maksud dari mak lampir Yang memberikan bonika berpi tersebut Kepada Jakawardana Namun yang jelas Pasti ada tujuan tersendiri dari semua itu Kini kita menuju pada gerombolan mayang sari Yang pada saat itu sedang frustasi Dan merenungi nasib mereka Yang tidak pernah berhasil Mengalahkan para kaum Kiai Mereka pun mengakui Kalau Kiai Ageng Lingga Jati Adalah seorang manusia paling sakti Yang pernah mereka hadapi Namun Lagi-lagi Mereka pun menghibur diri Dengan pernyataan bahwa Setiap ilmu Pasti memiliki kelemahan Orang tua itu ternyata benar-benar sakti Ah iya Sekarang aku merasakannya langsung Dan aku akui Kiai Ageng Lingga Jati Memang seorang ulama yang sakti beli tanding Wajar kalau dia terkenal Tapi dia manusia biasa Sehebat-hebatnya manusia yang sakti mandraguna Pasti punya kelemahan Benar Tanyakan pada Jakawardana Benar Ki Jakawardana murid Aki Kalawika Meskipun dia sudah pindah berguru Kepada Kiai Ageng Lingga Jati Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Kamu akan sampai pada ilmu kedikjayaan Andalan gurumu yang nomor satu Yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya Sehingga membuat nama Kiai Ageng Lingga Jati sangat terkenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!